Witan Suleiman, pendek saja pada Rafael Sraik kembali pada Witan, masih Witan angkat langsung, berhubungan dari kotak penalti, jatuh ke Ivarianor, goooool, Ivarianor menciptakan goooool, so go luar biasa, tendangan dari jarak yang sangat jauh tadi Bung Maruf. Bermain sebagai penyeimbang, tidak pernah selalu terlihat, tapi bagaimana ketika mendapatkan peluang, tembakan, pantulan, dan kemudian tembakan keras yang gagal, diantifasi oleh penjaga gawang Hussein dan Hasan. Jos, 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 laki jempol gol. Kita lihat bagaimana syuting dari luar kotak penalti, Ivarianor, sangat tidak disangka-sangka oleh penjaga gawang, Hasan Hussein Rasatid, sehingga langsung menusuk ke gawang dari Irak. Ya, sebuah proses yang luar biasa, jos, 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 laki jempol gol. Tidak tergantikan di lini tengah, Bung, dan kemudian bagaimana dia juga berkontribusi besar pada tim. Oh, Ali Jassi mendapatkan peluang sangat berbahaya, ahai, alhamdulillah. Dan lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Arhan adalah ancaman tersendiri yang membuat Irak pasti tidak akan nyaman sepanjang pertandingan. Witan Suleman kembali akan mendapatkan lepar ke dalam, masih ada wang, Arhan pertama meluncur beras, oh, gagal tadi, coba dirabut oleh Marcelino, masih Marcelino kuasai bola, umpan pendek kepada Raphael Strike, masih strike, arahkan kepada Arhan, di tengah Marcelino Querdinan, pelanggaran jelas dilakukan terhadap Marcelino Querdinan. Main yang sempat memperkuat klub Belanda, sesair sebelum pindah ke Swansea, lakukan sudah berbahaya, ah, ada witan Suleman, terlepas dari kontrolnya, kini kita lihat nomor punggung 17, Mustafa Saadun Akorci, umpan panjang ke depan, nampaknya sudah ditunggu oleh Hernando Arisutar, jadi, Ivariener, oh, telat kita lihat, namun tadir, oh, nampaknya hadis pembung baru, betul, tapi situasi clear. Lari di tengah, Ivariener, umpan panjang, oh, sangat baik, kita lihat kontrolnya, umpan langsung ke depan, arahkan kepada Jim Kelly, masih Kelly, di tengah Jim Kelly peluang, peluang, ada Raphael Strike, masih Raphael Strike, terjatuh Raphael Strike. Penyakatan dan turunnya Marcelino. Dengan penjuru buat Irak, penyakatan lakukan oleh Muntadir Muhammad Al-Masluhi, Pak Ali Jasin, pemain yang sangat berbahaya, Al-Muntadir, umpan penjuru sangat berbahaya, ditinju tadi, kita lihat, oh, apakah sebuah gol, oh, gol, tak maaf, bukan sebuah pelanggaran, bukan sebuah pelanggaran, nampaknya tidak bisa menangkap bola dengan semudah, dan kemudian dia terjatuh, kita lihat di sini, ya, sudah terpukul, oh, tidak siap tadi, Ernando, dia meninju bola, kalau kita lihat di posisi awalnya. Arhan pun tidak melompat, ya, dengan sangat bebas tadi pemain Irak. Kita lihat di sini, sudah mengenai memang, tidak dalam posisi menangkap bola Ernando, sehingga bukan pelanggaran di sana. Memang sangat bersih, bukan sebuah pelanggaran, tapi kita akan menunggu siapa tahu ada kol. Kalau kita lihat posisi ini, betul, Ernando, ini kesalahan, menurut saya bukan di sana. Oh, Arhan tidak melompat tadi, Bung Mat. Melakukan dorongan dalam situasi Bung San Bola. Oh, Muntadir, Abdul Amir syuting tadi, ahai. Alhamdulillah gagal tadi, Muntadir. Mustafa, lihat Muhammad kepada Mustafa, balik kepada Muntadir, rumpan kembali kerobosan, berbahaya. Oh, terlepas kita lihat, Jasim Ali syuting dan masuk Bung Maruf. Terlepas tadi kita lihat, pergerakan dari Jasim Ali Bung Maruf. Umpan panjang yang memang diterapkan oleh pelatih Rida, Rida offside. Sangat baik umpan dari Muntadir tadi, gagal antisipasi dari Jasim Hapner Bung Maruf. Ya, dan ini kita lihat berkali-kali setelah berusaha mencoba dan akhirnya Jasim Ali mendapatkan kesempatan itu, mendapatkan peluang itu dan berhasil menjebol gawang Ernando dengan sangat baik tadi. Lepas dari posisi offside, Jasim Ali kita lihat bagaimana syuting first time menerima umpan dari belakang oleh Dhani Al-Muntadir.